Disini kalau kita masuk biasanya bayar parkir Rp2.000 per mod Jadi yang diminta itu mobil aja teman-teman ya untuk Untuk motor ini tadi seperti yang teman-teman lihat itu gak diminta Oke kita lanjut lagi Ini ya gulil-gulilnya nih asik sekali Oke halo teman-teman kembali lagi dengan channel yang upload video terbaru di Bali Oke kali ini seperti biasa ya kita akan motoran kita akan melihat suasana-suasana di Bali saat ini yang terbaru Biar teman-teman yang merencanakan liburan ke Bali dalam waktu dekat bisa tahu nih suasana terbaru yang ada di Bali saat ini Jadi kita mulai dari depannya Pantai Kuta atau di jalan Pantai Kuta Bali Nah sampai mana video ini ikutin terus teman-teman ya pokoknya kita akan jalan-jalan virtual atau motoran di Bali Kemudian ada bus nih Ada tiga bus Oh dua bus Ada dua bus tuh teman-teman ya di Kutabek pasti rame itu Cuaca yang cukup cerah ini Jadi ini di pagi hari ya pagi menjelang siang lah teman-teman ya Kenapa saya bikin di pagi menjelang siang Karena biar ada aja video pagi menjelang siang yang terbaru disini teman-teman Biasanya kan sore terus disini dan kita akan melihat seperti apa suasana-suasana di Bali saat ini Jadi beberapa hari ini tuh sering hujan teman-teman ya untuk di Bali sendiri Di daerah teman-teman apakah sama apakah sering hujan juga atau gimana nih Jadi cuaca itu gak nentu teman-teman sekarang itu ya beberapa hari ini atau minggu ini Starbuck Wow rame Starbuck ya di pagi menjelang siang ngopi Untuk Beachwalk Mall Belum dibuka nih Belum buka nih teman-teman ya Tapi sudah mulai banyak yang dateng Tapi untuk Beachwalk Mallnya masih belum buka Biasanya Beachwalk Mall itu buka dari jam 10 atau jam 11 ya teman-teman ya Coba saya lihat sekarang ini jam 10 Kurang 7 menit Berarti 7 menit lagi tuh Beachwalk Mall buka Untuk di jalan pantai Kuta Bali di pagi menjelang siang ini Ini cukup rame juga ya Turis-turis jalan kaki mungkin pada mau berjemur pada mau cari Apa ya sarapan yang kesiangan ini jam segini ya Nah disini teman-teman sebelah kiri kita ini menjadi salah satu spot menarik untuk berfoto-foto kalau pas sunset tuh disini Ini ada truk sampah juga Nah itu Ini truk sampah Sedang beraktifitas lah teman-teman ya Oh ini mau ada event ini ya Oke kita salip truk dulu Mamaka di sebelahnya Trap Bali Kuta Beach Hotel Buat teman-teman yang penasaran untuk review kamarnya Trap Bali Kuta Beach Hotel silahkan ditulis di kolom komentar ya Nanti saya buatin untuk videonya yang terbaru lah teman-teman Tapi sebenarnya waktu ini sudah saya buatin ya untuk Trap Bali Kuta Beach Hotel untuk kamarnya Kalau yang penasaran bagaimana kamarnya di Trap Bali Kuta Beach Hotel tadi teman-teman bisa cek di playlist Jadi ketik channel saya nanti di channel saya itu ada playlistnya cari saja villa dan hotel murah yang ada di Bali teman-teman Oke kita masih berada di jalan Pantai Kuta Ya bisa dikatakan kita ini berada di ujungnya Pantai Kuta Kita masuk ke jalan Padma teman-teman ya Coba kita mungkin kita sampai melewati Pantai Seminyak nih Coba dari sini kita akan masuk ke jalan Melasti Ke jalan Legian Kaje nanti kita ke jalan Padma dan ke jalan Pantai Legian atau gimana ya Nanti ikuti terus lah teman-teman Jadi ini kalau urus ke jalan Pantai Legian Ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Dan memberikan gambaran bagaimana suasana terbaru di Bali saat ini Dan juga bisa tahu nih suasana-suasana jalan di beberapa tempat wisata di Bali Atau mungkin ada yang kangen dengan suasana di Bali Semoga bisa terobati nih untuk kangennya teman-teman Ini jalan Melasti Legian Ngomongin Melasti saya sudah lama juga belum bikin video di Pantai Melasti yang terbaru Jadi untuk jalan ini satu arah ya teman-teman Jadi jalan Melasti Legian ini untuk satu arah Oke di sebelah kiri sudah banyak perkembangan nih untuk Legian Golden Square nih Tapi masih belum opening Masih Masih proses nih teman-teman ya Ini gak tahu nanti Rame apa enggak nih Nanti akan saya review lah teman-teman Biasanya sih kalau awal-awal itu rame Oke banyak juga turis-turis nih Nah ini mataharinya tertutup pendung Jadi panas-panas syahdu nih teman-teman ya Hasik sekali Jadi pokoknya channel ini tuh motoran di Bali teman-teman ya Pokoknya kita motoran kemana aja melihat suasana-suasana di Bali Motoran di jalan-jalan kamasan wisata Dan juga di beberapa tempat wisata ya Kita jalan-jalannya Oke kita masuk ke jalan Legian Kaje Nih teman-teman ya Jadi jalan Legian Kaje ini Biasanya kalau sore sih Sedikit sibuk atau macetnya itu sore hari biasanya teman-teman Nah ini disini banyak yang menjual anekasersoris ya Seperti tas, topi-topi, kaos-kaos barong Itu ada kaos-kaos anak juga, kaos-kaos Bali ya teman-teman Ya buat oleh-oleh Buat oleh-oleh saudaranya atau temannya yang gak ikut liburan ke Bali Oke kita lanjut Ini mendung Coba ya gak mendung sih Panas tapi mataharinya tertutup mendung teman-teman Nih ya turis-turis jalan kaki Hasik Nih ya baru buka beberapa Karena masih jam 10 lah teman-teman ya Jam 10-an pagi nih sekarang ini Kenapa kok jam 10-an pagi ya biasanya sore hari soalnya Biar teman-teman tahu juga suasana di pagi Atau menjelang siang Kita masuk ke jalan Padma aja nih teman-teman ya Kita masuk ke jalan Padma Oke kita gas Seperti inilah suasana pagi menjelang siang Atau kesibukan di pagi hari teman-teman ya The local legian Jadi disini memang banyak penghinapan ya Villa hotel Nah ini ada dagang es nih Jadi haus nih Jadi biasanya dagang nasi jinggo Oh ini mau dibangun apa ini ya Ini sebelah kanan nih teman-teman Kalau kayaknya sih protokongan nih Tapi gak tau juga sih Nah gitu ya Jadi banyak sekali Pembangunan proyek-proyek Di sini teman-teman Kita disini Lurus aja ya teman-teman ya Kita lewat jalan pantai legian Kita akan menuju ke ini Menuju ke pantai Seminyak lah teman-teman Sampai ke pantai Seminyak Jadi kita jalan-jalan virtualnya Cukup jauh juga nih Gak apa-apa Biar teman-teman sekalian tahu Suasana-suasana terbaru di Bali saat ini Di beberapa tempat yang lain Biasanya kan kita kesana itu Ke jalan Padma Utara Tapi kita lurus Nah kita gak tau sih disini Dimintain parkir apa enggak teman-teman ya Biasanya sih yang dimintain parkir itu mobil Disini tuh Kalau motor Kadang ada yang diminta Kadang enggak disini teman-teman Tapi lebih seringan gak diminta sih disini Ya kalau diminta ya kita bayar Kalau enggak ya gapapa Jadi di depan itu adalah Pantai Pantai ini teman-teman ya Pantai legian Nah itu ya biasanya Ini mobil aja sih Biasanya teman-teman ya Oke kita lewat disini Jadi yang diminta itu mobil aja teman-teman ya Untuk Untuk motor Ini tadi seperti yang teman-teman lihat Itu gak diminta Tapi biasanya ada yang ngasih juga sih Diminta biasanya juga gitu teman-teman Tapi gak apa ya Lebih ke mobil sih Bapaknya tadi itu Ini salah satu Apa ya Kawasan yang cukup Favorit nih Jadi teman-teman Misalkan nih Disini kan ini Pantai legian nih Sebelah kiri nih Kalau kita mau ke Pantai Semi Atau Pantai Kutu Itu tinggal jalan kaki saja Bisa lewat pinggiran pantai Atau lewat track jogging ya Asik juga teman-teman Oke kita lanjut Disini wah itu ada warung bujeru Ini apa lagi nih Beach bar tadi itu ya Jadi banyak mini bar-mini bar Disini teman-teman Oh ini digapura sini rame juga nih Nah ini teman-teman ya Ini Masih proses nih Oke kita lanjut lagi Di sebelah kanan kita ini Kalau gak salah Melasti Hotel Melasti Atau Melasti Beach Resort Nah itu teman-teman Melasti Beach Resort Jadi Masuk bisa dari Jalan Padma Utara Teman-teman Ya beginilah Suasana di Jalan Pantai Legian Bali Wah ini Asik nih Jam-jam segini itu memang asik Kalau buat nongkrong-nongkrong Ya teman-teman ya Nongkrong sambil Ya menikmati es kopi Ya asik lah pokoknya Disini tuh Apalagi kalau sunset Jadi setiap tempat itu memiliki daya tarik kita sendirilah teman-teman Jadi sekarang kita sudah memasuki kawasan Pantai Seminyak Jadi sebelah kiri kita ini Pantai Double Seek Seminyak Bali teman-teman Di pantai ini terkenal dengan bakso gerobak biru ya Biasanya sih disini kalau kita parkir sudah ada yang manggil-manggil Bakso 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 Nah itu mereka yang apa ya istilahnya jasa untuk membelikan bakso gerobak biru gitu lah teman-teman Saya sudah lama juga belum bikin bakso gerobak biru Sudah lama sekali ya Mungkin harganya sudah berubah atau gimana nanti saya buatin teman-teman Jadi kita berada di area parkir Pantai Double Seek Seminyak Bali Ini bolehnya jogging nih Pagi menjelang siang Saya biasanya kalau jogging atau lari-lari santai itu di Pantai Jerman Biasanya dari Pantai Jerman itu sampai ke Discovery Mall teman-teman Sampai situ balik lagi biasanya gitu Masih sekali ya Beginilah suasana di pagi menjelang siang Buat teman-teman yang penasaran untuk suasana pagi menjelang siang Apakah sudah ramai jadi seperti ini untuk suasananya Ini kalau sore full parkirnya teman-teman ya Kalau bawa mobil itu agak susah kadang nyari parkir Kalau misalkan jam-jam 5 ke atas itu ke sini ya Agak susah sih nyari parkir mobil Kalau motor sih ya masih bisa diselip-selipin gitu teman-teman ya Di sebelah kiri ini adalah pantai Jam-jam segini tuh biasanya turis-turis yang berjemur yang banyak teman-teman disini Nah ini adalah gapura utama Pantai Seminyak Bali Ini teman-teman ini gapura utamanya disini Dan disini kalau kita masuk biasanya bayar parkir Rp2.000 per motor Jadi untuk Pantai Seminyak ini gratis teman-teman ya Hanya membayar parkir kendaraan saja Atau ya parkir kendaraan yang dibawalah teman-teman Bisa mobil atau motor Kalau motor biasanya sih Rp2.000 Mobil Rp5.000 ya cukup terjangkau Luxury Hotel Seminyak Double seat Ini bule-bule nya nih habis dari pantai Jam segini sudah selesai Wah ini ada ambulan nih Nah biasanya disini teman-teman parkir mobilnya ya Di sebelah sini kalau mau parkir mobil Wow rame juga pantainya Nantilah saya buatin Kalau teman-teman penasaran untuk suasana di pantainya Nanti akan saya buatin untuk suasana di pantainya Ini bule-bule nya mau ke pantai nih teman-teman ya Asik Eh habis dari pantai sih ini Itu banyak pasirnya Habis dari pantai mereka Ya semoga video ini bisa memberikan Gambaran buat teman-teman semuanya Ini jam segini sepertinya masih belum ada tukang parkirnya ya teman-teman ya Puris puris soalan seminyak Oh iya sih kalau jam segini masih ini ya Belum ada tukang parkirnya disini Atau penjaga parkirnya Oke kita lanjut lagi Jadi kita tadi mengawali dari jalan pantai kute ya sampai ke kawasan seminyak nih teman-teman Ya gak apa-apa sih kita jalan-jalan virtualnya nih Asik lah pokoknya Tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di share ya teman-teman ya Biasanya saya parkirnya disini teman-teman masuk ke dalam sini Nih masuk ke sini biasanya saya parkirnya Nggak disini pun aman sih sebenarnya Cuman saya lebih senang di dalam saja sih Nah ini teman-teman Pantainya nih Air laut sedikit pasang ya teman-teman ya Ini masih kriter juga nih Ini pintu masuk juga ke pantai seminyak Jadi pantai seminyak itu memiliki satu garis pantai yang sama dengan pantai kute Pantai legian Makanya pantai seminyak itu juga tergolong dengan pantai samigita ya teman-teman Ini parkir motor juga disini bisa nih Jadi bisa parkir motor disini buat teman-teman Yang agak susah itu mobil teman-teman ya Kalau jam 5 jam 5 sore ke atas itu agak susah nyari parkir Biasanya kalau ini buka ini bisa parkir di dalam sini teman-teman Nih bisa parkir Nah itu ada yang parkir tuh Nah itu cukup luas sekali ya untuk parkir tuh teman-teman Jadi kalau misalkan mobil kalau pas itu buka mending parkir disini Kalau parkir di pinggir-pinggir gini sih Takut aja ke senggol sepionnya atau gimana nanti Siapa yang mau dimintain pertanggung jawaban kan gitu teman-teman Nah ini ada hotel Grandmas Grandmas Seminyak Jadi saya sudah review juga ini kamarnya teman-teman ya Hotel Grandmas Seminyak dan juga Grandmas Legian Itu juga sudah saya review untuk kamarnya Yang buat teman-teman yang penasaran bagaimana kamarnya Silahkan cek di playlist ya teman-teman Jadi kita sekarang berada di Jalan Campung Tanduk Seminyak Bali Nah di Jalan Campung Tanduk Seminyak Bali ini Juga cukup populer lah teman-teman ya Banyak penginapan murah juga disini Kalau malam sih lebih rame lagi banyak yang jalan kaki Kalau malam itu banyak yang jalan kaki Sambil ya sambil bersantai-santai Karena jarak restoran antar restoran tuh deket-deket semua sih disini teman-teman Oke kita sambil pelan-pelan Ini ya Buli-bulinya ini asik sekali Cukup lumayan juga nih Ya nggak jauh sebenarnya ya Ya cukup lumayan juga Dari Jalan Pantai Kutu sampai ke Campung Tanduk Seminyak Bali nih teman-teman Asik Ini restorannya ada Apa? Patung buaya teman-teman ya Kita masih lanjut Sampai disini yang belum klik tombol like-nya Dibantu dulu nih teman-teman Klik tombol like-nya Biar makin semangat dan makin jauh lagi Nah di depan kita sudah memasuki Jalan Raya Seminyak ya Ke kiri Kita lanjut aja ya teman-teman ya Pokoknya kita motoran gas Oke Kita ikut antri dulu Nah lalu lintas memang Cukup sibuk ya teman-teman Disini tuh Saya motor tuh banyak sekali Kalau mau saya motor tuh jangan bingung Oke Kita gas Disini tuh Biasanya kredit-kreditnya Atau rame-ramenya tuh Jam-jam 6 sore ke atas teman-teman tuh Mulai Rame-ramenya disini tuh Banyak yang mau ke Kayu Ayah Atau mau ke Jalan Raya Kerobokan Itu kebanyakan lewat sini juga mereka Apalagi kalau jam-jam 6 ke atas kan Biasanya jam 6, 7, 8 itu Biasanya pulang dari pantai Pulang dari pantai Atau ada yang pulang kerja juga ya Teman-teman makanya cukup crowded Semoga video ini bisa mengobati rasa kangen tuh teman-teman semuanya Jadi untuk kunjungan wisatawan sendiri itu Sudah ramai teman-teman Sekarang itu di Bali Banyak kita jumpai turis-turis macanegara Di beberapa tempat-tempat wisata Dan kemarin saya lewat di bandara itu Juga cukup rame ya Dan waktu ini saya jemput Tamu juga di bandara Juga cukup rame teman-teman Di area kedatangan Punjabi Oh ini India Banyak restoran India ya Teman-teman di sini Oke Ini kafe-kafe nya itu Kalau malem bagus teman-teman Kalau malem itu nyala-nyala Lampu-lampu nya itu keren jadinya Ya semoga video ini Bisa memberikan gambaran Buat teman-teman yang dalam waktu dekat Merencanakan untuk berhibur ke pulau Bali Oke teman-teman Mungkin sampai sini dulu untuk videonya ya Karena di depan ini kita sudah masuk ke Jalan Kayu Ayas Semenyak Bali Nantilah saya buatin untuk di Jalan Kayu Ayas Semenyak Bali Sekarang kita sampai sini dulu Saya mau balik lagi nih Ke Kuto nih teman-teman ya Ada mau ketemu sama teman Di Kuto Urusan Kerjaan Oke sampai sini dulu Buat teman-teman Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan ditunggu untuk liburnya ke pulau Bali Buat teman-teman Semoga dilancarkan urusannya Dan dilancarkan untuk Kejakinya Oke semoga sehat selalu Dimanapun teman-teman berada Dan salam sejahtera buat semuanya Terima kasih Tunggu Terima kasih selamat menikmati